Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan tanggapannya soal Timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final setelah mengalahkan Jordania dengan skor 4-1. Timnas U23 Indonesia membuka gol pada menit ke-23 setelah mendapatkan sepakan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Marcelino Ferdinand. Garuda Muda mendapatkan penalti karena Rafael Struik dijatuhkan di kotak terlarang. Menjelang babak pertama berakhir, Bitam Sulaiman mencetak gol dengan tendangan api. Babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Timnas U23 Indonesia. Pada babak kedua, Marcelino Ferdinand mencetak gol keduanya pada menit ke-70. Jordania mendapatkan-mendapatkan gol melalui gol bunuh diri Justin Hupner pada menit ke-79. Komang Teguh pada menit ke-86 mencetak gol penutup melalui sundulan. Ia mampu menyambut bola lemparan jauh dari Pratama Arhan untuk dilesatkan ke gawang Jordania. Erik Thohir melalui unggahan Instagramnya memberikan pernyataan bangga soal kemenangan Timnas U23 Indonesia. Luar biasa, Timnas U23 Indonesia tampik perkasa, tulis Erik Thohir. Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak 8 besar piala Asia U23, usai menang telak atas Jordania 4-1. Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih, ofisial, dan tentu saja dukunhan dan doa daro seluruh masyarakat Indonesia serta pemerintah. Bangga, Timnas U23 Indonesia lolos dengan status runi up grup A. Selanjutnya Marcelino DKK akan melawan juara grup B di babak 8 besar. Lawan Timnas U23 Indonesia belum diketahui, akan tetapi pasti salah satu di antara Korea Selatan atau Jepang. Korea Selatan dan Jepang akan saling berduel untuk menentukan siapa yang ini jadi juara atau Lunar Up Group di antara keduanya. Laga itu akan digelar pada tanggal 22 April tahun 2024. Sementara laga Timnas U23 Indonesia di babak 8 besar bakal digelar pada tanggal 25 April tahun 2024.